Direkturat Tindak Pidana Tertentu, Baris Krim Polri, menangkap pelaku jual-beli satwa langka dilindungi. Atas perbuatannya tersangka diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda maksimal 100 juta rupiah. Direkturat Tindak Pidana Tertentu, Baris Krim Polri, menangkap seorang pria berinisial AP di kawasan Bogor, Jawa Barat. Tersangka ditangkap karena terbukti menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, serta memperjual-belikan satwa langka yang dilindungi oleh negara. Dari hasil penangkapan, disita barang bukti berupa 3 ekor burung elang berontok hitam, 1 ekor burung elang jawa, 2 ekor burung elang berontok putih, 1 ekor landak, dan 1 ekor lutra. Ya kita harapkan kita bisa membuka jaringan itu, tapi saat ini karena baru ditangkap kemarin malam, jadi masih kita lakukan pendalaman. Nanti informasi lebih lanjut kita sampaikan kepada teman-teman media. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 21 ayat 2 jumto pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah. Wisnu Adinugroho melaporkan untuk NET.